Oke, ritual yang paling ekstrim yang kamu lakukan demi film ini apa lho? Karena kan Bunda juga makan melati, ya kan? Ya kalau Bunda memang sehari-harinya memang makan. Dan dia infuse, infuse water itu bukan, kita kan buat. Kalau ini tuh bunga melati terus ditaruh di kulkas, dia suka minum tuh tiap hari. Kenapa kepercayaannya, kenapa? Dia bilang it's good, i mean ya obviously kan bunga melati mungkin harum. Terus pasti ada hasiatnya lah, aku gak tau. Tapi katanya sih bikin badannya dia segar gitu. Terus, dan airnya jadi wangi gitu. Bunga melati dicampur sama air begitu? Iya, air banget. Ini dia bunga melatinya? Iya. Jadi ini apa, dimasukin kulkas dulu biar itu gak keluar, biar fresh atau apa? Iya, jadi taruh di air gitu. Tapi tanpa bunga melati itu pun kau sudah fresh, gue lihat. Hei! Hei! Aku, kalau aku memang, aku gak ngikutin ritualnya. Aku gak ngikutin ritualnya, karena bunda yang ngelakuin. Terus makan. Lu makan gak tuh? Waktu di syuting ya makan. Makan? Makan. Sekarang mau makan gak? Gitu ya. Rasanya apa sih? Rasanya kayak bunga sih. Ya, kebetulan saya kalau makan siang pakai nasi sih, bukan pakai bunga. Jadi belum tahu rasanya ya. Gimana sih bunga ada sepet-sepet pahit-pahitnya gitu. Oh gitu. Jadi susah itu makan ini dulu aja. Itu semacam, semacam apa itu? Suplemen agar segar atau apa? Segar. Ya kan ada kepercayaannya apa gitu ya bunda ya. Coba di itu dong. Rasanya pahit. Iya pahit. Iya pahit. Iya, iya, iya. Gimana bang? Jadi mungkin karena itu bunda juga ngerasain. Jadi kayak ditaruh di air mungkin jadi kayak wangi dan seger gitu ya. Kekaitannya ini ke peran horornya itu apa? Ya kan di bunda tuh gini. Jadi susah anak itu dia punya ciri khas. Iya. Beberapa film dia. Dia sebelum menakuti atau ingin menyakiti orang. Dia tuh ambil bunga walti cetak. Dia makan dulu. Pas gitu. Langsung. Benar gitu. Nyerang orang gitu. Oh gitu. Itu tuh jadi ikon sih. Maksudnya jadi kayak. Dan aku dikasih tau aja sama om Clefney gitu. Yang lupa ya. Ini bunda tuh kalau misalkan di adegan apa dia ingin kayak gimana gitu. Dia tuh mengambil. Itu jadi kayak satu. Jadi kan dia suka pake disini. Ya disini ronce melatih. Terus dia ambil satu dua biji. Dia makan. Itu seperti kayak gue siap nih. Gitu. Ya itu. Tuh bang. Sebelum nyerang. Makan melatih dulu. Gue siap nih. Gitu bang. Yang anda tau dalam kehidupan nyata dia gimana. Apakah perannya sebagai ratu horor itu dalam kehidupan sehari-hari terperang. Kalau ini makan melatih sampai selesai juga terpengaruh. Dia masih makan. Meditasi pun dia lakukan. Meditasi dan apa ya. Ritual mandi juga di beberapa tempat-tempat yang. Yang dia kan kejauhan gitu loh. Ya. Jadi dia percaya itu bahwa. Dan dia bilang sih. Sebelum bunda atau mahrumah Susana syuting film apapun. Biasanya dia tuh selalu soalan ke beberapa tempat. Meditasi dan mandi gitu. Ibaratnya minta blessing. Karena dia bilang. Ini kan memerankan misalkan. Nyirorokidun. Keluruh dulu ya. Kelurung gitu. Iya. Kepercayaan Jawa memang. Itu adalah leluhur. Dan sesuatu hal yang mungkin. Mitosnya. Ya harus kita hormati. Jadi bukan sebenarnya. Melenceng dari keagamaan. Melenceng musrik. Enggak. Tapi lebih kayak. Sorry. Lebih kayak. Apa ya. Ya kepercayaan bahwa. Leluhur itu memang ada gitu kan. We need to respect. Yang sudah pernah ada gitu. Nah. Waktu ketemu sama. Om Cliff. Ada gak wajakan-wajakan misalnya. Luna. Kalau bisa begini ya. Atau. Yang jangan dilakuin. Seperti ini. Ada gak. Yang dia cuma ingetin. Yang akan melati. Terus. Dia selalu bilang gitu. Kalau bunda itu. Emang orangnya centil. Genit. Dan cara dia berdialog itu. Penuh dengan kayak. Apa ya. Intonasinya tuh kayak. Yang gemes gitu. Tapi pada saat dia. Lagi kayak. Marah. Marah dan garang. Maksudnya itu kita ngomong di film ya. Iya. Itu tuh bener-bener kayak. Datar dan ya. Gitu gitu. Iya. Beda banget sebenernya sama karakter Luna ya. Maksudnya kalau Susana itu kan. Orangnya agak centil. Gemes. Luna kan orangnya musakluk banget. Iya. Luna. Boleh dong peragain tatapan ala Susana. Kepada. Korban yang akan diserang. Yaitu. Hotman Paris. Hutape. Ala Susana ya. Ini bukan Luna Maya lagi ya. Ini acting nih. Oke kameranya boleh deketin. Gimana. Maksudnya gimana. Kayak. Kamu kayak kesel gitu. Menyerang gitu. Kamu ngambil. Melatih dulu satu. Terus kamu makan. Aku makan. Iya. Skenario di film itu. Dalam. Pada saat posisi menyerang. Yang kau denda. Bagaimana. Iya. Musiknya boleh main. Musik horror. Musik horror. Lagi lagi. Isi Luna mata serem banget sih. Tapi si Luna mata jadi seremnya. Mata dalem. Kalau melihat wajahmu. Kayaknya kau bakal sukses. Untuk Ratu-Ratu Honor berikutnya. Ratu Honor ya. Makasih Alhamdulillah. Ya. Benar. Benar loh. Karena. Horror apa Honor? Horror. Horror yang diikuti dengan Honor. Betul. Kita break dulu sebentar. Luna sudah cerita. Mengenai bagaimana. Challengenya. Tantangannya. Untuk bisa memerankan. Yang namanya. Susana. Tokoh yang gak main-main. Tapi juga. Tantangannya. Luna. Untuk bisa menemukan. Orang yang tepat di hatinya. Seperti apa. Ya. Selamat datang di. Hotman Paris Show. Halo. Apa sih ini gitu loh. Pengen melihat tubuhmu yang cantik. Banyak gak kudaan yang kau rasakan. Atau. Gapapa. Ya kan. Banyak gak bisa kudaan. Tawaran. Sebelum Luna jawab ya. Jujur ya. Ini coba sama lo doang gue ceritain. Gue kan gak geng. Siapa sahaja yang bahanbah. Gapapa. Men